Teknik membuat parsel buah dengan cara yang sederhana. Yang pertama-tama yang harus ada keranjang, ada pita hiasan keranjang, isolasi plastik penutup. Tentu saja buah-buahan kita sediakan secara lengkap. Di sini kami berada di sebuah kios buah, agar kios buah tersebut semakin laris, maka perulah karyawan dari kios tersebut bisa-bisa membuat parsel. Buah-buah yang terdia di sini adalah anggur, pisang, apel, jeruk, salak, buah, naga, semangka, nanah, dan banyak sekali yang lain. Ini pertama-tama adalah mengambil keranjang, memilih buah, pertama-tama ini kita isi dengan pisang, yang kedua buah naga, sebelum diisi pisang, buah naga, diganjal dulu dengan kertas koran, agar tampak lebih banyak. Atau berikutnya kita isi dengan per, buah-per, buah-per, buah jeruk, juga kita isi dengan buah-per lagi. Kita bersihkan buah-per, buah-per, buahnya agar tampak tampil menarik. Kera-kera harga dari buah yang kami isi ini adalah Rp150.000 untuk dibuat bingkisan. Dan langkah berikutnya adalah menghias dengan berbagai macam hiasan. Di sini kita lihat, kita lingkari. Pada bagian penutup, kita isi dengan buah yang agak mahal, yaitu anggur, agar tampak lebih elegan atau lebih menarik. Setelah semua buah-buah yang kita masukkan selesai, kita tutup dengan plastik bening, agar terhindar dari debu atau kotoran. Kemudian kita isolasi plastik sebut pada bagian bawah. Kita gunting, ya kita rapikan mana yang masih berlubang. Isolasi tersebut, kemudian kita tutup dengan hiasan. Seperti pita, ya. Kemudian kita buat seperti pilin-pilin, agar tampak lebih menarik. Nah ini langkah-langkah terakhir, adalah membungkus, memberi pita terakhir. Setelah selesai, kemudian kita masukkan plastik. Terima kasih. Terima kasih.